Kota 30% perempuan dalam proses pencalekan memberikan kesempatan kepada kaum hawa untuk menjadi bagian dari pemilu 2024. Salah satu figur perempuan yang akan maju di pemilu legislatif 2024, Yanni Haja Aisyah Tiar Arsyad. Putri daerah Luwutara ini telah dua kali maju sebagai caleg DPR RI, dan pemilu 2024 ia diprediksi bakal melenggang duduk di Senayan. Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia, Swadi Idris Amir dalam ngobrol politik komunitas wartawan politik Sulsel di salah satu warkop di Todopuli baru-baru ini, mengatakan anak dari Ketua Umum Kerukunan Keluarga Luwuraya atau KKRL Arsyad Kasmar sangat besar. Apalagi hampir pasti Gerindra di Dapil Sulsel III mengunci satu kursi sehingga tinggal persaingan di internal Gerindra. Swadi menyebut, Aisyah Tiar Arsyad bukan figur baru karena sudah pernah bertarung pada pemilu 2019 lalu. Apalagi sebagai caleg perempuan, posisi geopolitik Aisyah dianggap sangat strategis dari pesaing internalnya karena hanya dia dari Luwutara. Saya melihat komposisi persaingan di Dapil III ini, ada satu hal yang sangat menguntungkan calik-calik dari Gerindra. Karena Gerindra itu hampir pasti sudah mengunci satu kursi. Sama dengan Volkar, dengan Nasdem. Ketiga partai ini hampir pasti sudah mengunci masing-masing satu kursi. Sehingga persaingan mereka itu tinggal berada di internal mereka. Ibu Aisyah sendiri ini kan bukan figur baru. Di 2014 lalu dia maju dengan berdasarkan pengalaman yang masih sangat minim pada saat itu. Kalau tidak salah dia hampir dapat 30 ribuan, kalau tidak salah di 2014 lalu. Itu dalam kondisi dia tidak kerja secara terstruktur. Tidak dikelola oleh konsultan politik. Kali ini kan saya mendengar beliau menggunakan konsultan politik dan turun dengan kekuatan pool. Sehingga potensi dia untuk duduk itu menurut saya di internal partai Gerindra itu sangat besar. Komposisi bacalek partai Gerindra di Dapil Sulsel III. Antara lain diisi petahana Latinro Latundrung, ditambah beberapa nama-nama baru seperti mantan Bupati Luwu Andi Muzakir, istri Wabup Torud Damayanti Bhatti, pengusaha asal Papua Kep Andi Unru Baso Suli atau UBAS, ketua DPC Gerindra Pindrang Abdi Baramuli, dan Aisyah Tiar Arsyad. Khairuddin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.